Jatempur Israel menjadi sasaran Angkatan Udara Hezbollah usai menyusup ke langit Lebanon pada Rabu 24 Juli 2024. Jatempur tersebut ditembaki tanpa henti menggunakan sejumlah rudal permukaan. Sering dengan serangan tersebut, bola api tampak berterbangan di langit Lebanon. Dilansir Daryal Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hezbollah dari Lebanon. Menurut teleporannya, Angkatan Udara Hezbollah membompar dirje tempur Israel pada Rabu malam. Hezbollah mengklaim serangan tersebut dilakukan karena jet tempur Israel melanggar wilayah udara di Lebanon. Imbal serangan tersebut, langit Lebanon bergemuruh. Sejumlah bola api juga tampak berterbangan seiring dengan serangan udara Hezbollah tersebut. Selain serangan udara, Hezbollah juga mengaku melakukan tiga operasi lain di sepanjang perbatasan dalam 24 jam terakhir. Di antaranya, 10 menargetkan situs militer Waisat Al-Alam, konvoy militer di Al-Malikiyah, serta situs militer Hanita. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!